PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, saya berharap Tuhan terus memberkati dan memelihara Anda sekeluarga. Kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami oleh Reform Broadcasting Ministry yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Sebuah sekolah tinggi teologi yang didirikan untuk menjawab dan menantang zaman ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jikalau Anda adalah orang-orang yang terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja maupun konselor-konselor Kristen yang profesional, silakan menghubungi kami atau mengunjungi situs kami di www.sttri.com www.sttri.com Atau jikalau Anda ingin menghubungi kami per telpon dan bertanya-tanya langsung dengan salah seorang staff kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-799-03-57 Nah, kita sekarang sampai kepada pertanyaan yang ke-47 dari Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian Bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir jaman? Sebagaimana telah dijanjikannya kepada kita? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah demikian Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati Menurut natur kemanusiaannya, dia tidak ada lagi di atas bumi Tetapi menurut keilahiannya, kemuliaan, anugerah, dan rohnya yang kudus Kristus tidak pernah meninggalkan kita Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan Pertanyaan ini sangat berkaitan dengan artikel sebelumnya dari pengakuan iman rasuli Di mana di sana kita membaca bahwa pada hari yang ketiga Bangkit pula Yesus dari antara orang mati Lalu ia naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Nah, di sana dikatakan dia naik ke surga Maka pertanyaan ini menjadi relevan Jikalau Yesus naik ke surga Dan bumi ini bukan surga Berarti Yesus tidak ada di bumi dong Nah, kalau kita mengatakan Yesus tidak ada di bumi Maka apa arti dari firman Tuhan atau perkataan Yesus sendiri Misalnya, di dalam Matius pasal 28 Ayat yang ke-20 Di akhir dari amanat agung Ketika Yesus berkata Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ayat 20 berkata Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Lalu Yesus melanjutkan Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Nah, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Sebagaimana Injil Matius mengatakannya Itu setelah Yesus itu bangkit Dan sebelum Yesus naik ke surga Kalau Yesus berkata bahwa Aku akan menyertai engkau Senantiasa sampai kepada akhir jaman Lalu kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus naik ke surga Jadi mana yang benar Yesus menyertai kita Atau Dia tidak menyertai kita Tetapi dia naik ke surga Nah, kita kan tidak bisa memilih Atau menerima dua pernyataan ini sekaligus Tanpa penjelasan Karena kalau Yesus naik ke surga Maka dia tidak bisa menyertai kita Atau kalau dia menyertai kita Maka dia tidak naik ke surga Lalu bagaimana kita Bisa mengerti dua pernyataan Doktrin yang sangat esensial ini Nah, suruh aku yang terkasih Dan Tuhan disinilah Ketikismus Heidelberg Dengan teliti Mengungkapkan Pengajaran yang ada di Alkitab Yang pertama Yaitu dikatakan disana bahwa Kristus adalah manusia sejati Dan Allah sejati Dia adalah manusia sejati Dan Allah yang sejati Kristus adalah manusia sejati Dan Allah sejati Menurut natur kemanusiaannya Yesus tidak ada lagi di atas bumi Karena dia sudah naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang mahu kuasa Dan para murid Dan para saksi-saksi yang lain Menyaksikan bagaimana Yesus Diangkat sampai ditutup oleh langit-langit Ditutup oleh awan-awan Dia naik ke surga Dan malaikat itu berkata Bahwa ketika engkau melihat Yesus ini naik ke surga Dengan cara yang sama Dia akan turun ke muka bumi Nanti ketika dia datang kedua kalinya Untuk menghakimi dunia ini Nah, suruh aku yang terkasih Dan Tuhan Kita melihat disini bahwa Kristus menurut natur manusianya Tidak seorang pun lagi melihat Karena Kristus sudah naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Lalu, apa yang dimaksud Yesus Ketika dia mengatakan Aku akan menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir jaman Apa yang dimaksud? Tentu, suruh aku Bahkan sejak Waktu Yesus menjadi manusia Dia tidak bisa berada di segala tempat Pada waktu yang sama Di dalam kemanusiaannya Jadi ketika Yesus melayani di Kapernaum Yesus tidak ada di Galilea Ketika Yesus ada di Galilea Dia tidak ada di Kanaan Ketika dia ada di Kanaan Dia tidak ada di Samaria Bahkan, suruh aku Kalau dia ada di Samaria Dia tidak ada di Hokkaido Tidak ada di Surabaya Tidak ada di Jakarta Tidak ada di Jambi Tidak ada di Manado Tidak ada di Bali Dan seterusnya Di dalam kemanusiaannya Kristus memang membatasi dirinya Untuk hanya dilihat Oleh orang-orang tertentu Pada waktu tertentu dan tempat tertentu Tetapi jangan lupa Yesus bukan hanya manusia biasa Dia juga adalah Allah yang sejati Maka di dalam keilahiannya Yang tidak terbatas oleh mata manusia melihat Tidak terbatas oleh waktu serta tempat Di dalam keilahian Kemuliaan Anugerah Dan roh kudusnya Yesus Tidak pernah sekalipun Meninggalkan kita Di sini kita melihat ada satu rekonsiliasi Satu pencerahan yang luar biasa Dimana Kristus secara manusia Kita tidak bisa lihat Tetapi dalam roh kudusnya Anugerahnya Kuasa Keilahiannya Yang menopang Segala suatu yang ada Dengan firmannya Itu tidak pernah tidak hadir Nah surahku yang terkasih Dalam Tuhan Ini adalah sebuah Janji yang luar biasa Dari Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa dia tidak akan pernah Meninggalkan kita Ini seharusnya menjadi kekuatan Dan bahwa surahku Kita harus terus mengingat Jikalau kita tidak bisa melihat Tuhan Bukan berarti Tuhan tidak ada di sana melihat kita Seringkali kita itu berpikir Seperti anak-anak berpikir Saya punya seorang anak Dia masih kecil Dan kalau kami itu bermain Petak umpet Bermain sembunyi-sembunyian Maka dia akan memberikan instruksi kepada saya Papa Saya akan bersembunyi di bawah selimut Lalu kalau saya sembunyi Papa cari saya ya Nah nanti Kalau saya Keluar dari selimut Papa kaget ya Saya bilang Ya Ayo kita bermain Nah cepat-cepat dia buru-buru Memasukkan dirinya ke dalam selimut Di depan saya Surahku Di depan saya Nah kemudian saya itu berpura-pura Saya berkata Dimana kamu Kamu ada dimana Kok saya tidak melihatnya Nah kemudian Ketika saya selesai mengatakan itu Biasanya dia akan keluar dari selimut itu Dengan senang Dengan bahagianya Dan berkata Ini aku Dan kemudian saya berkata Aduh Papa kaget Papa kaget Dan dia senang sekali Tertawa-tawa Ayo papa lagi Lagi papa lagi Nah surahku Anak kecil itu berpikir Jikalau dia tidak melihat papanya Seperti anak saya ini Dia berpikir seolah-olah Papanya juga tidak melihat dia Padahal sesungguhnya papanya tahu Dimana dia berada Dimana dia bersembunyi Papanya tahu apa yang dia sedang lakukan Demikian pula surahku dalam kehidupan iman kita Banyak orang-orang Kristen karena tidak melihat Tuhan Mereka pikir Tuhan tidak melihat dia Kita pikir kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga Berarti Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan saya Tidak jauh beda surahku cara berpikirnya Sehingga ketika kita mengalami kesulitan Kita merasa sendiri Kita memejamkan mata iman kita Dan tidak melihat Allah Melalui mata rohani tersebut Seandainya kita membuka mata rohani kita Dan melihat Allah di dalam iman Dalam perspektif yang benar Seperti yang diajarkan Alkitab Bahwa Yesus menyertai kita selama-lamanya Roh kudusnya diberikan kepada kita Orang-orang yang percaya Memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah Roh kudusnya menyertai kita Untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran Roh kudusnya diberikan kepada saudara dan saya Untuk menguatkan kita menang atas segala pencobaan Roh kudus diberikan kepada saudara dan saya Supaya kita bisa mengucapkan Kelukesah kita kepada Bapak kita Suruh aku bukankah perspektif itu jauh lebih baik Dan benar Bukan hanya lebih benar Itu adalah hal yang benar Suruh aku yang terkasih dalam Tuhan Kristus tidak pernah meninggalkan kita Sekalipun jiwa kita Roh kita yang selalu mengarah kepada dosa itu Berkata demikian Tetapi sesungguhnya Kristus Yesus Tidak pernah meninggalkan saudara Saat ini ketika saudara Sedang bergelimang dengan air mata Mungkin saudara sudah mengalami masalah-masalah Yang tidak bisa diselesaikan Surah berpikir tidak ada seorang pun mengerti Anda Keluarga pun menjauh dari Anda Teman-teman hanya mau berbagi suka Tetapi tidak mau berbagi duka Dan surah pikir Surah sendiri di dunia ini putus asa Ingatlah Yesus Kristus berkata Aku Menyertai kamu senantiasa Kepada akhir jaman Tetapi suruh aku Sekali lagi kalimat ini tidak bisa dipelintir Tidak bisa dimanipulasi Seolah-olah Tuhan itu Memberikan restu Kepada semua yang kita lakukan Termasuk dosa-dosa kita Tidak Kita mesti ingat bahwa dalam Matius 28 Ayat 20 ini Janji penyertaan Tuhan Diberikan kepada para murid Yang menerima Mandat Amanat agung dari Allah Yaitu untuk pergi Menjadikan semua bangsa murid Dan membaptis mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Serta mengajar mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah ku perintahkan kepadamu Kata Yesus Selaku janji penyertaan Kesetiaan Allah Itu tidak lain adalah janji Yang pertama-tama akan dinikmati Oleh orang-orang yang setia kepadanya Apakah berarti Yesus tidak Menyertai anak-anaknya yang tidak setia kepadanya Bukan demikian Yang saya maksudkan adalah Bahwa Penyertaan Kristus Di dalam kepenuhan kasih dan anugerahnya Itu akan berlimpah-limpah Dinyatakan di dalam diri Dalam hidup Anak-anaknya yang setia kepada perintahnya Tetapi kepada mereka yang tidak setia Maka mereka tidak bisa mengklaim bagian ini Seolah-olah Tuhan menyertai aku Tuhan setuju dengan perbuatanku Tuhan ingin aku berdosa dan seterusnya Janganlah sesat Tuhan tidak pernah menyesatkan Dan Tuhan juga Tidak pernah dibuat tersesat Surah aku yang terkasih dengan Tuhan Marilah kita Datang kepada Tuhan Kita memohon pertolongan dari Dia Tuhan Yesus sendiri berkata Marilah datanglah kepadaku Yang letih lesu dan berbeban berat Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu Nampikulah kuk yang kupasang Karena kuk itu enak Dan disinilah surah aku Satu kunci kita itu Boleh merasakan penyertaan Tuhan Yaitu ketika saudara dan saya Dengan hati yang hancur Patah Datang kepada Yesus Disanalah kita mendapatkan kekuatan Karena Yesus sendiri berkata Marilah datanglah kepadaku Nampikulah salib Hiduplah sebagai orang benar Di hadapan Tuhan Maka Kristus akan membasuh air matamu Kristus akan memberikan kau kekuatan Yang tidak bisa manusia lain berikan Bahkan kita sendiri tidak bisa Yaitu untuk menanggung Segala kesulitan hidup ini Dan keluar dari hidup ini Sebagai pemenang Di tengah-tengah segala penderitaan Yang terjadi mungkin Orang akan melihat Bahwa kita hidup Tidak dengan kekuatan sendiri Masalah kita disembuhkan Atau tidak disembuhkan Itu nomor dua Tuhan bisa pakai Dua kondisi itu Untuk menyatakan Siapa dirinya Melalui kesaksian hidup Saudara dan saya Masalahku yang terkasih Dan Tuhan Mari kita terus Setia kepada Tuhan Karena Tuhan Selalu setia kepada kita Sekalipun kita tidak setia Yesus tetap setia Nah ketika Kristus naik ke surga Di sana dia tidak meninggalkan kita Justru dia mencurahkan semua berkatnya Kepada kita semua Kiranya Tuhan memberkati kita semua Dari kami Reform Broadcasting Ministry Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia Yang berada di Jakarta Selatan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.